Intro Tapi kita buka kesempatan untuk mereka yang pengen jelit Berarti kalau dihitung seharusnya udah hampir 7 tahun ya American Corner itu tujuan utamanya adalah open all resources kan Oke interaktualis kembali lagi di kampul zone hangout Masih bersama American Corner Universitas Andalas dan tentunya dengan Bang Robi Nah Bang sekarang aku mau tanya-tanya bang terkait ke pengurusan dan keanggotaan dari Amcor UNAN sendiri Bagaimana Bang? Oke untuk ke pengurusan sebenarnya untuk mahasiswa kita ada yang namanya volunteer Jadi untuk mahasiswa yang pengen join di American Corner kita membuka Kalau misalnya organisasi lain namanya anggota kan? Kita namanya volunteer jadi siapa aja boleh ikut dan ada masa rekrutmennya juga Dan untuk biasanya syarat-syarat untuk menjadi seorang volunteernya bagaimana Bang? Gak ada syarat tertentu sih yang paling penting adalah dia mahasiswa baru Kalau kemarin yang tahun 2021 ini yang kita terima itu angkatan 2019 sama 2020 Karena kita ngeliat nanti kalau misalnya dia sudah terlalu tua mereka akan fokus kripsi dan harus ninggalin kan Umum sih organisasi lain juga umumnya pasti menerima yang mahasiswa-mahasiswa baru kan Oke dan untuk volunteer sendiri ada masa kerja baktinya gak Bang? Minimal satu tahun sih karena untuk mendapatkan sertifikat bakti gitu Kayak mereka sudah ada nih di American Corner selama satu tahun berarti minimal memang satu tahun kita memang syaratkannya gitu Minimal satu tahun ada mungkin Bang kayak magang yang dulu baru menjadi volunteer atau bagaimana atau ada training dulu mungkin sebelumnya gitu? Tipikal sih sama dengan organisasi-organisasi lain nanti mereka selama satu bulan sampai dua bulan akan probation dulu disini apakah mereka mau nih mereka kreatif gak bikin program dan lain-lain karena kan kita harus running terus kan? Bener 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 Kalau misalnya mereka ngelewatin satu bulan sampai dua bulan maka officialnya mereka akan jadi volunteer Terus kalau misalnya mereka berkegiatan disini setelah satu tahun mereka akan sama kayak organisasi lain karena sebenernya American Corner itu bukan organisasi sebenernya ya Oke Tapi kita buka kesempatan untuk mereka yang pengen join untuk bikin program kreatif barengan sama kedutaan Amerika Oke gitu Dan untuk Bang Robi sendiri nih udah berapa lama nih join di Amcor Unan? Sampai hari ini jadi anggota kalau di Amcor ada yang namanya pengurus ya Ada direktur dan sekretaris kalau yang secara officialnya aku sekarang udah jadi sekretaris Dulu tahun 2014 pertama kali Amcor berdiri aku juga udah jadi volunteer disini Oke jadi pertama kali Amcor Unan? Ada Aku udah ada disini juga Udah ada juga disini Berarti udah sekitar ada berapa? Berarti kalau dihitung seharusnya udah hampir 7 tahun ya 7 tahun ya Oke Nah selama 7 tahun ini apa nih yang Robi rasain selama bergabung di Amcor gitu? Banyak kesempatan karena memang kalau kita fokus di American Corner American Corner itu tujuan utamanya adalah open all resources kan yang berhubungan dengan Amerika Aku punya dapet banyak sekali kesempatan untuk itu Ikut kemarin program YC Lee Karena dapet infonya dan dapet trik-triknya juga Abis itu banyak program-program lain yang sebenernya seru Sekitar tahun 2017 itu kita ada program Earth Day yang dilakukan sama Kedutaan Amerika Tapi di Sumatera Barat fokusnya Mereka mengundang si pembuat film dari Amerika Kita diajak untuk bikin film bareng di kebun binatang Bukit Tinggi Jadi gimana cara ngambil angle gak video Disitu tuh padahal udah lah gratis semuanya Terus kita didatengin sama si pembuat film dokumenter dari Amerika Kan sebenernya kalo kita tau kita dapet resource Kita dapet ilmu banyak juga kan Iya bener sekali, jadi emang pengalaman ya bang ya Yang banyak didapatkan dari sini ya bang ya Dan untuk mungkin hal yang paling berkesan nih bang selama abang 7 tahun di Amcor Ada gak bang? Kenal sama orang-orang Kedutaan Karena kayaknya yang kita selama ini gak pernah bayangkan Kita kenal sama orang yang kayaknya gak bisa kita jangkau gitu Oke Akhirnya kenal kan Apalagi jurusan aku kuliah S1 itu HI Dan banyak berhubungan dengan hal-hal kayak hubungan luar negeri, Kedutaan-Kedutaan Akhirnya kenal sama Kedutaan Amerika Bahkan skripsi aku nulis tentang Amcor Oke, wow keren banget Jadi update juga gak sih bang terkait isu-isu luar negeri ya bang ya? Yes, terutama Amerika Karena di HI Unan itu kita punya fokus juga yang namanya politik pemerintahan Amerika Jadi aku bisa ngambil itu Wow keren banget nih interaktualis Nah bang sekarang aku mau pindah topik nanti bang Sekarang kita lagi berada di ruangan apa nih bang namanya bang? Ini namanya ruangan multimedia Tapi kita biasa sebut juga Yopi Veterans Room Pendirinya American Corner Yang kebetulan sudah meninggal dunia Disini sebenernya lebih ke multimedia Karena kita lihat ada TV Terus ada tempat duduknya bisa lesen juga Jadi siapa aja yang misalnya kayak Aku sama temen-temen aku mau ke Amcor 10 orang untuk nonton film tertentu Oke Aku mau pinjem ruangannya dong biar lebih seru dan lebih intens gitu Oke silahkan datang kesini bikin reservasi Jadi kita akan putarkan filmnya di TV Silahkan sama temen-temennya disini Mematin lampu juga bebas Oke Biar merasa bioskop gitu Oke Jadi kita sediakan tempatnya Oke jadi free ya bang ya? Free Kalau mau belajar kelompok disini boleh Dulu itu sebelum pandemi ada yang kayak uji coba mau sidang gitu boleh juga disini Oke jadi emang ruangan khusus yang ya terserah mau ngapain gitu ya bang ya? Kita sediakan TV ada komputer juga ada DVD juga jadi boleh digunakan Oke jadi banyak ya fungsi dari ruangan ini ya bang ya? Iya Dan wah kayaknya udah banyak banget ya pembahas kita Karena terkait ya mulai tadi gimana ke pengurusan Amkor, keanggotaan Amkor Terus jadi pengalaman abang juga di Amkor selama 7 tahun Dan review ruangan nilai sedikit emang ya? Dan mungkin masih ada lagi kita bakal pindah ke ruangan lainnya Tentunya dengan pembahasan yang berbeda Jadi jangan kemana-mana tetap di Campus Zone Hangout Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa